Maskulin dan feminin itu tergantung konstruksi yang mereka alami, konstruksi yang mereka hadapi, di mana mereka hidup. Contohnya saja di tempat yang patriarki, semuanya bergantung pada pria. Patriarki itu begitu. Pria itu jadi pemimpin, pria itu jadi decision maker, pria itu dia yang muncul. Dan semua tanggung jawab ada di pada pria. Halo teman-teman, saya Ratia Fandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu dan lebih paham segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan membuat teman-teman auto ngerti. Lagi-lagi saya mau menekankan bahwa video yang saya buat ini bukan hanya untuk kalian yang lagi belajar ilmu komunikasi, atau lebih tepatnya mahasiswa ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di jagad raya. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya ilmu komunikasi. Nah teman-teman, komunikasi itu tidak selamanya berjalan mulus, tidak selamanya sesuai dengan harapan kita. Tentu saja ada hambatan-hambatan atau yang kerennya disebut barriers to communication. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, language, kemudian cultural rules, social relation, kemudian social status, gender, method, noise, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya mau membahas tentang barriers to communication yang berkaitan dengan gender. Oke, nah sekarang saya mau jelasin dulu nih, gender dan seks itu adalah hal yang berbeda. Halo, seks itu given. Kita nggak bisa milih, mau lahir jadi cewek, mau lahir jadi cowok, masa iya risk quest dulu. Nah, sedangkan kalau gender, itu adalah koin yang kita pilih. Kita mau memilih menjadi maskulinkah atau feminin. Nah, di sini saya akan memakai istilah maskulin and feminin. Langsung saja ke alasan berkomunikasi bagi maskulin dan feminin. Di sini saya membedakan ada data yang menyebutkan bahwa sifat feminin berkomunikasi lebih menggunakan rasa, lebih menggunakan feeling. Dalam hal ini mereka lebih ingin didengar, ingin dipahami, dan lain sebagainya. Sedangkan alasan maskulin untuk berkomunikasi adalah untuk memberikan solution. Dan hal ini akan membentuk gaya bicara yang berbeda. Contohnya, ketika ada couple yang mau makan di sebuah restoran, kemudian si feminin nanya, mau makan apa? Si maskulin nanya, mau makan nasi goreng? Kemudian si feminin ngomong lagi, tapi aku nggak suka nasi goreng. Kemudian si maskulin jawab lagi, kamu maunya apa? Si feminin jawab lagi, sushi. Nah, kenapa juga nggak ngomong dari tadi maunya sushi? Beda around the bush, muter-muter. Hal ini di sini dia menjaga perasaan, tapi untuk didengar apa yang dia rasa. Maka dari itu, banyak sekali misunderstanding yang terjadi antara feminin dan maskulin ketika mereka berkomunikasi. Yang feminin satu sisi pengen dipahami, muter-muter, sedangkan yang maskulin langsung pada poinnya atau to the point. Solusi untuk masalah ini adalah dengan mengarahkan pesan to the point, mau ngomong apa? Tapi hal yang tadi saya jelaskan, balik lagi, ini bukan untuk mengeneralisasi. Karena pada kenyataannya, maskulin dan feminin itu tergantung konstruksi yang mereka alami. Konstruksi yang mereka hadapi, di mana mereka hidup. Contohnya saja di tempat yang patriarki. Semuanya bergantung pada pria. Patriarki itu begitu. Pria itu jadi pemimpin. Pria itu jadi decision maker. Pria itu dia yang muncul. Dan semua tanggung jawab ada di pada pria. Dan perempuan itu hanya menjadi pelengkap atau second best. Berbeda dengan yang matriarki. Sebaliknya, di mana perempuan sebagai decision maker, perempuan sebagai pemimpin, dan perempuan menjadi garis paling depan. Makanya, kalau kita lihat di Indonesia yang luar biasa beragam ini, dari Sabang sampai Merauke, itu paham patriarki-matriarki itu nyebar di mana-mana. Dan otomatis, konstruksi yang ada di daerah itu juga akan sesuai dengan tujuan mereka. Mau mengkonstruksi apa, patriarki kah, matriarki kah. Namun pada kenyataannya, di tempat yang sangat patriarki pun, bukan tidak mungkin seorang yang feminin itu malah menjadi pemimpin. Kita bisa lihat realitanya, sekarang seluruh dunia ada yang begitu. Ketika feminin menjadi pemimpin di satu tempat yang patriarki, tentu saja akan merubah. Yang namanya reference dan experience orang-orang yang ada di sekitarnya. Reference dan experience baru. Karena boleh jadi di tempat itu aneh sekali ketika yang feminin itu menjadi pemimpin. Baik, teman-teman, video yang saya buat ini bukan untuk menjenalisir ya. Namun pada umumnya, maskulin begitu, feminin begitu. Dan itulah yang menjadi salah satu barriers dalam communication. Oke, gimana? Sudah pada ngerti kan? Kalau teman-teman mau nanya atau mau tambahin atau bahkan mau berbagi pengalaman yang mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi, boleh isi kolom komen, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus baik ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you! Ketika feminin menjadi pemimpin di satu tempat yang patriarki, tentu saja akan merubah. Yang namanya reference dan experience orang-orang yang ada di sekitarnya. Reference dan experience baru. Karena boleh jadi di tempat itu aneh sekali ketika yang feminin itu menjadi pemimpin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!